Rencana anggaran belanja pemerintah tahun 2016 mendatang untuk pertama kalinya menembus angka 2.000 triliun rupiah. Anggaran sebesar itu merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Rencana kerja pemerintah serta rancangan anggaran pendapatan belanja tahun 2016 mulai dibahas Presiden bersama Kabinetnya hari Senin malam. Berdasarkan pagu indikatif yang dipaparkan Menteri Keuangan, total belanja pemerintah untuk tahun anggaran 2016 mencapai 2.000 triliun rupiah. Sementara target pendapatan sebesar 1.900 triliun rupiah. Anggaran belanja meningkat karena pemerintah memberikan porsi cukup besar pada beberapa lembaga dan kementerian yang menjalankan program prioritas. Antara lain BKPM untuk promosi investasi, kementerian pariwisata, serta kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Masih indikatif ya, jadi hanya gambaran besar tentang pengeluaran pemerintah yang mencapai 2.000 triliun, pendapatan negara 1.800, divisi tanggaran yang turun dari tahun sebelumnya, lalu ada dana untuk sektor pendidikan 20,4 persen, anggaran kesehatan, 5 persen dari APBN dan seluruhnya. Jadi masih pagu-pagu indikatif yang akan terus berproses selama 2 bulan ke depan sampai akhir mi. Parahan Presiden tadi bahwa pastikan bahwa program-programnya itu betul-betul prorakyat, ada perubahan yang signifikan karena sekarang adalah kesempatan bagi pemerintah untuk betul-betul menjabarkan janji kampanye nawacita langsung ke dalam program-program pemerintah. Jadi Presiden meminta Kepala Bapenas, Menteri Keuangan, Menteri-Menteri untuk tidak ragu-ragu membuat perubahan-perubahan signifikan dalam struktur anggarannya. Selain pagu anggaran yang besar, pemerintah juga mematok asumsi makroekonomi yang lebih optimistis dalam era APBN 2016. Antara lain pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6 sampai 6,6 persen, inflasi sebesar 3 sampai 3,5 persen, serta tingkat bunga surat perbendahara negara atau SPN 3 bulan pada kisaran 4 sampai 6 persen. Sementara nilai tukar rupiah dipatok pada kisaran 12.700 sampai 13.100 rupiah per dolar, lifting minyak sebesar 830 sampai 850 ribu barol per hari, serta harga minyak pada kisaran 60 sampai 80 dolar per barol. Paku indikatif dan asumsi makro era APBN 2016 ini akan divinalisasi pada Mei 2015. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.